Shalom, Markus 10 ayat 48 Banyak orang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud, kasihanilah aku Bayangkan situasi ketika itu Bahwa Yesus dikelingi oleh banyak orang Tidak mudah bagi Bartimius Untuk berteriak agar suaranya dapat didengar Dan banyak orang bahkan Menyuruhnya diam, menghardiknya, memarahinya Namun Bartimius tidak putus asa Ia tetap berseru Bahkan Alkitab mencatat bahwa teriakannya Semakin keras Saudara, jangan berhenti berseru kepada Tuhan Jika doamu belum dijawab Kisah Bartimius menjadi pelajaran penting Bagi kita, meskipun orang lain Meremehkan kita, menganggap mimpi kita itu Mustahil, kita dianggap tidak akan berhasil Mari seperti Bartimius Ketika orang meremehkan kita Menyuruh kita diam, kita hanya Fokus ke Tuhan dan tetap berseru Kepadanya, saudara, mata fisik Bartimius memang buta Namun mata rohaninya tidak Pernah buta, tetap menyembah Tuhan dan berseru kepadanya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih